Intro 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 Saya mengerti waktu itu siapa? Lutfi ya? Lutfi itu maksudnya baik Tapi tidak tepat aja Kalau mau Ngomongin tentang itu ngomongin aja Tapi ketika akhirnya sampai Kata anjay dilarang buat saya Agak berlebihan Ini kan persepsi ya Persepsi bahkan kata Anjing pun Itu kalau kita persepsikan dia adalah binatang yang lucu Jadi jadinya lucu gitu Kalau di persepsikan sebagai bahasa yang kasar Bisa jadi kasar gitu Cuma memang Saya juga pernah ini sih Membahas tentang masalah ini di konten-konten Youtube gitu Saya Tapi Bedanya adalah saya tidak Apa Sampai melaporkan Ini Sampai akhirnya jadi sebuah isu Dimana kata anjay dilarang Itu buat saya sih cukup Berlebihan ya Apa ya Ketika Kemarin dipermasalahkan Lalu ada Keluar surat Keluar surat Keluar surat Keluar surat Bahwa Penggunaan kata anjay dilarang Ya itu kan yang akhirnya jadi berlebihan Karena Kalau Anji nih Anji bilang Udah lah jangan pakai kata anjay Untuk memaki Karena ini artinya bisa jelek gitu Karena Saya juga ngobrol nih Diskusi sama Orang-orang terdekat gitu ya Orang-orang terdekat Menurut lo Anjay itu apa Aku biasa-biasa aja gitu Anjay itu bukan Bukan dari Kata makian Bahkan ya anjay Ya gitu aja Sama kayak Jayus Jayus tuh sebenernya kita gak tau kan Kata Jayus tuh apa sih Artinya dari Dari mana sih Jayus Cuma Jayus tuh jadi sesuatu yang Kayak culun Kayak gitu-gitu norak Itu kan Kesepahaman Arti aja kan Dari kita yang Kadang-kadang Kita gak tau arti tepatnya apa Tapi Jayus tuh ini Gitu aja Ya sama lah kayak anjay Saya gak pernah mikirin anjay Itu adalah kata makiannya Kalau saya pribadi Untuk dipermasalahkan ya Kalau kata anjay ini Kecuali Misalnya kita ngomong Apa ya Bangsat gitu Dan itu kan Itu beda lagi Itu beda lagi Walaupun tetap buat saya Kalau sampai ada pelarangan Itu Sudah Berlebihan sih konteksnya Kemarin Polemik anjay ini Rame banget gitu kan Sampai menutupi banyak hal-hal lain gitu Terus Kan lucu aja gitu kan Buat saya ini apa sih Terus saya coba cari-cari 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 Oh iya saya inget Saya inget itu Dulu sama istri itu Nyari nama anak Ada di Di sebuah situs gitu Namania.com Terus Coba masukin kata anjay Ya ternyata ada Ternyata juga ada dipake Anjay Maulana Sampai waktu itu Kak Carmen Comment tuh di postingan saya Anjay Maulana adik gue dong Katanya gitu Karena Ternyata anjay itu Artinya dalam bahasa Sansekerta Adalah Tak terkalahkan Ya Artinya Ya sebuah kata itu Ya bisa diartikan macem-macem kan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya